Cukup mungkin ember kecil, karena itu untuk basuhan terakhir saja. Sudah bersih di badan si jenazah, maka di siraman terakhirnya, di basuhan terakhirnya, kita basuh dengan air yang dicampur-kapur baru. Sehingga airnya tidak perlu banyak-banyak, cukup mungkin dua atau tiga gayung cukup lah, atau seember kecil dicampur-kapur-kapur baru. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita memandikan jenazah, hati-hati jangan sampai menyentuh kemaluannya, jangan sampai menyingkap kemaluannya, ini tidak boleh. Jadi begini para jamaah sekalian, saya ulangi lagi ringkasan tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang pertama setelah kita bawa jenazah ke tempat yang khusus untuk memandikan, dan usahakan tempatnya agak tinggi, ya supaya kita bisa mandikannya sambil berdiri. Ya sambil berdiri, ya khawatir kalau sambil pendek kita agak susah, ya dan Masya Allah ini sudah pas lain. Cuma memang diusahakan, kalau memang kita ada mau buat alat seperti ini, usahakan tempat alirannya itu, dia agak miring ke tempat pembuangannya, ke lubang pembuangannya. Supaya nanti, dan lubang pembuangannya kalau bisa dibuat agak besar, sehingga khawatir nanti ada kotoran, ya keluar segala macam, bisa langsung mengalir ke sana. Jadi jangan sampai kemudian mengendap di situ, ya khawatir nanti ya terkena bakteri atau kuman atau mungkin akan menyebabkan seseorang tidak nyaman gitu ya. Nah yang paling pertama, setelah dia dibaringkan ke tempat pemandian, maka dianjurkan untuk diangkat sedikit bagian punggungnya, diangkat begini, lalu kemudian perutnya ditekan. Perutnya ditekan. Dan ini tujuannya adalah, kalau ada sisa-sisa kotoran di usus besarnya, maka semuanya bisa keluar ketika itu. Ya, dan kemudian nanti tim yang memandikan sambil dia membersihkan di bagian duburnya. Nah makanya, si yang memandikan diusahakan memakai sarung tangan. Ya, dan yang paling aman adalah menggunakan sarung tangan medis yang balon itu. Sehingga kemudian air atau kotoran tidak menyerap ke tangannya. Kalau misalkan ada yang nanya, Ustadz ini kan orang tua sendiri, masa sama orang tua sendiri jember gitu kan. Ini bukan masalah jember, bukan masalah jijik, bukan. Tapi ini adalah anjuran syariat. Dan bahkan secara ilmu kesehatan ini baik untuk menghindari penyakit-penyakit yang bisa saja tertular dari bakteri-bakteri yang ada. Ya, jadi bukan gara-gara ini kemudian kita difonis tidak sayang sama orang tua, sama anaknya. Tidak, tidak begitu. Tapi ini tuntunan syariat. Kemudian sudah memakai sarung tangan medis, maka kemudian juga usahakan pakai waslap atau kain lah. Yang kita balutkan ke tangan kita, ya untuk membersihkan bagian luburnya. Kenapa kita pakai sarung tangan, kemudian kenapa ditambah lagi pakai kain gitu kan. Tujuannya pertama, agar kita tidak langsung menyentuh kemaluan si mayit. Menyentuh kemaluan, tidak boleh. Melihatnya juga tidak, tidak boleh. Baik ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal. Sehingga itu dijaga betul. Dan manfaat keduanya adalah untuk menghindari penyakit gitu ya. Karena biasanya kuman-kuman dari orang meninggal mungkin bisa saja lebih berbahaya dibandingkan ketika dia masih hidup. Nah sehingga kemudian dibersihkan sambil ditekan sedikit perutnya. Seperti ini, ditekan perutnya dan ini dinaikkan sedikit ke atas. Kemudian ada tim yang kemudian membersihkan sambil dicebokin. Setelah itu kemudian bagian depannya juga dibersihkan. Kemaluan depannya dibersihkan, dicebokin. Nah setelah itu, setelah selesai itu kan kita baringkan lagi. Maka kemudian kain yang tadi bekas cebokin itu kita cuci dulu. Kita cuci. Dan biasanya kalau sudah nempel ke kain kan harus pakai sabun untuk mencucinya. Maka boleh dilepas saja dulu, diganti. Kainnya. Ya mungkin bisa saja disingkirkan gitu ya. Sehingga kemudian kita kan masih pakai sarung tangan medis tadi. Maka ya sudah, kita memandikannya dengan menggunakan sarung tangan medis tadi. Sedangkan kain yang sebekas cebok tadi sudah disingkirkan. Kemudian setelah itu kita sudah bersih nih kemaluan depan dan belakang. Baru setelah itu kita wudukan. Kita wudukan si jenazah. Cara mewudukannya sama seperti kita wuduk. Cuma bedanya kita mewudukan. Nah cuma di saat yang pertama kita basuh dulu bagian kanannya. Tangan telapak tangan kanannya. Tiga kali kemudian bagian telapak tangan kirinya. Ya kita gerakkan. Ya maksudnya kita, karena dia sudah kaku kan. Jadi kemudian kita gerakkan. Setelah itu, di saat wudukan dianjurkan untuk berkumur-kumur. Nah bagaimana cara mengkumur-kumur si jenazah? Maka kita tidak boleh mengambil air memasukkan ke dalam mulutnya. Tidak boleh. Karena khawatir juga bisa merusak si jenazah ini. Ketika ada air masuk dari rongga mulutnya. Maka caranya adalah dengan kita ambil kapas. Ambil kapas, kita basahi kapas itu. Lalu kemudian kita gosok-gosok di mulut dan gigi si jenazah ini. Ya bagian samping, kanan, kiri, bagian depannya. Kemudian di rongga mulutnya dibersihkan. Ya tapi tidak usah disiram air. Cukup dibasahi kapasnya. Kemudian sudah ini kapas satu. Buang, ambil lagi kapas. Karena tadi kan sudah bekas mulut tuh ya dibuang. Kemudian ambil lagi kapas, basahi lagi. Kemudian kita bersihkan rongga hidungnya. Sebagai bentuk istinsyak. Nah setelah itu, baru kemudian kita berwudu. Kita basuhkan wajahnya. Kemudian kita basuhkan tangannya sampai siku. Kemudian usap kepalanya. Kemudian basuh. Kakinya dimulai dari yang kanan. Kemudian yang kiri. Selesai wudu. Setelah itu baru kita ambil air sider tadi. Air yang sudah dicampur sider. Kita angkat sedikit ini kepala si mayit. Kemudian kita sampoin. Ambil pakai sampo. Jika ada, insya Allah ada ya. Disiapkan sampo. Kita cuci kepalanya di sampo dengan air campur sider tadi. Sampai bersih. Sudah bersih ini. Sampai kemudian di bagian kulit-kulit kepalanya sudah terkena air semuanya. Apalagi kalau perempuan rambutnya mungkin panjang. Sehingga kemudian harus ekstra membersihkannya di sana. Sampai bersih. Sudah bersih. Baru kemudian silakan mandikan. Dan mulai disiram dari bagian kanan. Ini jenazah. Berarti bagian kanan sebelah sini. Disiram dulu bagian kanan. Mulai bahunya sampai ke kakinya. Digosok-gosok. Kemudian pakai sabun. Sabunnya boleh langsung dicampur di air tadi. Atau boleh juga ngedadak diolesin di sini. Digosok pakai waslap. Kalau bisa ada waslap tambahan lagi. Tadi kan waslap bekas cebok. Jangan dipakai lagi untuk mandi. Takut malah nanti mengotor yang lainnya. Ambil waslap lagi. Atau spon. Kita pakai untuk menggosok. Badannya bagian atas. Kemudian bagian kemaluannya juga. Dibersihkan. Tapi tetap posisi kain yang menutup kemaluannya tadi. Dalam posisi tertutup. Jadi kita menggosoknya dari balik kain. Jangan dibuka. Kemudian dibersihkan. Sudah bersih bagian atasnya. Disabun. Kemudian disiram lagi. Sampai bersih. Tidak ada busanya. Baru kemudian kita miringkan ke bagian kirinya. Kemudian disiram lagi di bagian sebelah kanan belakangnya. Disiram. Kemudian disabun. Sampai bersih. Sampai bagian belakang. Bagian duburnya juga. Tetap harus diperhatikan. Jangan sampai kebuka. Kainnya tetap nempel di situ. Kemudian menggosok bagian duburnya. Dengan posisi dibalik. Dibalik kain. Kemudian sampai ke kakinya dibersihkan. Disabun. Disiram. Sudah bersih. Kemudian dibalikan lagi ke posisi semula. Baru dimulai lagi bagian sebelah. Sebelah kiri. Sebagai mana sebelah kanan tadi. Sudah bagian atasnya bersih disabun. Dan disiram. Kemudian bagian belakangnya. Sudah selesai ini. Sudah bersih. Nah. Ini yang disebut dengan satu kali mandi. Ini satu kali mandi. Dan kalau memang kita mau satu kali mandi. Maka kemudian terakhir kita siram dengan kapur barus tadi. Terakhir kita siram dengan kapur barus. Maka selesai kita mandi dengan satu kali mandi. Itu satu kali mandi. Tapi kalau seandainya usah ternyata masih belum bersih. Gimana kalau kita mandikan lagi. Lebih dari satu kali boleh. Ya berarti nanti kita siram lagi bagian kanannya. Untuk yang kedua. Bagian kirinya untuk yang kedua. Ya berarti kan sudah dua kali nih. Siraman terakhirnya dengan kapur barus. Berarti tiga. Tiga kali mandi. Jadi teknisnya seperti itu. Nah setelah dimandikan. Maka kemudian jangan lupa. Tetap posisi kain menutup auratnya. Nah caranya adalah kemudian kita mengandukan. Ambil anduk. Lalu kita lap dulu di bagian yang terbuka. Ya sampai kering. Dan untuk bagian yang menempel ada kain basahnya itu terakhir nanti. Jadi jangan langsung ditarik gitu. Nanti ambil kain yang bersih. Yang kering. Dipakai untuk tutup itu. Lalu kemudian dari bagian bawah. Kain yang basahnya ditarik. Nah kemudian sambil di elap atau di keringkan dengan menggunakan anduk. Baru setelah itu ditutup seluruh badannya. Dan kemudian baru dibawa ke tempat untuk di kafani. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya ketika seorang meninggal. Sebelum proses dimandikan. Dan sebaiknya kita bagi tugas dulu nih. Di keluarga. Bagi tugas. Siapa di antara keluarga yang memimpin. Maka cari tugas. Misalkan lima orang cukuplah insya Allah. Orang-orang yang terdekat. Walaupun satu orang yang memang dia faham disitu gak apa-apa. Dia yang ngatur. Jangan semuanya ikut ngatur. Bahkan tetangga orang jauh ikut ngatur gitu kan. Jangan. Jadi kumpul. Lima orang. Udah. Tiga orang tugas mandikan. Sementara ini mau dimandikan. Ini yang dua orang. Siapkan kain kafannya. Digelar kain kafannya. Sebelumnya digelar tali-talinya dulu. Kemudian digelar kain kafannya. Sehingga kemudian setelah dimandikan. Kain kafan sudah ready. Jangan sampai udah selesai dimandikan. Kain kafan belum digelar. Nunggu lagi lama gitu kan. Nah sehingga ini koordinasinya harus baik. Nah sehingga. Tadi setelah kemudian dimandikan. Maka kemudian kita bawa ke tempat untuk di kafani. Nah untuk meng kafani itu. Talinya sudah dipasangkan dulu sebelum digelar kainnya. Supaya nanti gak susah. Talinya berapa banyak. Tidak ada aturan khusus untuk jumlah talinya. Ada yang mengatakan harus tujuh. Ada yang mengatakan harus lima. Ada yang mengatakan harus sekian. Tidak. Tidak ada aturan khusus. Yang penting jumlah talinya berapapun. Yang penting cukup untuk bisa mengikat. Dan jangan sampai terbuka badan si jenazahnya. Faham ini ya. Jadi gak ada aturan khusus. Nah biasanya tujuh misalkan. Tujuh. Satu di bagian atas kepala. Satu di bagian dadanya. Satu di bagian tengahnya. Satu di bagian pahanya. Satu di bagian kakinya. Satu di bagian bawah kakinya misalkan. Ya sudah diatur saja. Kalaupun nanti kurang bisa ditambah. Kemudian digelar kain kafannya. Kain kafannya berapa helai? Kain kafannya yang disebutkan dalam hadis sahih adalah tiga helai. Tiga helai. Tetapi bagaimana menetapkan kain kafan? Kain kafan itu idealnya. Sebelum kita beli kain kafan. Maka kita ukur dulu si mayit ini tingginya berapa. Kalau si mayit ini tingginya misalkan 180 cm. Maka kalau bisa kain kafannya itu panjangnya dilebihkan sepertiga dari tinggi badannya. Sepertiga dari 180 cm berapa? 60 cm. Berarti kalau bisa beli kainnya panjangnya berapa? 180 cm tambah 60 cm. Berapa? Ya segitulah. Atau misalkan kalau susah ya sudah. Tinggi badan berapa? Dilebihkan satu jengkal dari kepala. Dilebihkan satu jengkal dari bawah telapak kaki. Ya fungsinya untuk kocongnya nanti. Jadi jangan terlalu panjang. Jangan terlalu juga pendek. Untuk lebarnya gimana? Lebarnya kalau bisa idealnya seperti ini. Kita ukur nih lebar badan si jenazah berapa. Misalkan lebar badan si jenazah 40 cm. Maka kali tiga. Kali? Kali tiga. Idealnya seperti itu. Jadi 120 cm lebarnya. Supaya nanti ketika dibalutkan ke badannya bisa menutupi semua badan. Nah cuma di kita rata-rata 90 cm ya. 90 cm. Sehingga mau gak mau harus masang kain kafannya harus dilebarin ke kanan dan ke kiri. Supaya dia cukup untuk membalut badannya. Tapi insya Allah ada kok di toko-toko bahan itu yang memang bisa lebarnya lebih dari 90 cm. Tapi kalaupun tidak ada ya sudah semampunya gitu kan. Jadi idealnya seperti itu. Kalau lebar badannya 40 maka berarti kali tiga. Jadi 120 cm. Kalau dia ternyata kurus mungkin cuma 20 cm. Kali tiga. Jadi 120 cm. Dan begitu seterusnya. Jadi disiapkan. Nah ketika kita menggelar kain kafannya. Maka disunahkan setiap lembaran kain kafan itu dikasih parfum dulu. Dikasih parfum. Jadi disiram parfum. Di lapisan pertama. Kemudian gelar lagi lapisan yang kedua. Disiram parfum. Lapisan ketiga. Siram parfum lagi. Kalau misalkan Ustaz lupa nih. Dari lapisan pertama tadi. Lupa kasih parfum. Ya sudah. Dari lembaran yang ketiga. Disiramin parfum. Insya Allah nebus sampai bawah. Dan jangan sayang-sayang. Kalau memang mampu gitu ya. Jangan sayang-sayang parfumnya. Dan juga parfumnya tidak harus yang jenis ini jenis itu bebas. Parfum aroma apa saja. Ya misalkan Ustaz saya biasa pakai parfum. Yang apa namanya. Yang aroma sultan misalkan. Ya sudah boleh silahkan. Ya pokoknya yang mudah bagi kita. Kemudian setelah itu. Tidak ada kemudian. Si sunahnya. Si kain kafan ini kan ditaburi parfum. Cuma gak tahu. Yang saya lihat di masyarakat kita ada taburan kayak. Bubuk-bubuk. Apa gitu ya. Apa itu? Bubuk apa itu? Hah? Itu fungsinya untuk apa? Untuk wangi-wangian. Oh ya kalau memang fungsinya untuk wangi-wangian ya gak apa-apa. Ya. Karena yang penting disini adalah wangi-wangian. Boleh dengan bubuk-bubuk seperti itu kalau memang itu wangi. Atau boleh juga dengan minyak. Minyak wangi. Dan ini sunnah. Ini sunnah. Kemudian diletakkan jenazah. Ustaz kalau perempuan gimana? Kain kafannya berapa lapis? Secara asal. Kain kafannya tetap sama seperti laki-laki. Wanita juga. Kain kafannya tiga lapis. Ya. Bukan lima. Atau bukan lebih dari itu. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya untuk yang wanita lima lapis. Alasannya adalah karena wanita itu memang dari semasa hidup juga dia memakai pakaian yang lebih besar daripada laki-laki. Dan bahkan lebih rapat dalam rangka untuk menutup auratnya. Sehingga dengan lima lapis lebih dapat bisa menutup auratnya. Ya. Tapi kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan cukup tiga saja. Cukup tiga. Tapi Allah SWT dalam masalah ini longgarlah. Ya kalau misalkan ibu-ibu mampu untuk bisa tiga lapis ya silahkan. Kalaupun lima lapis juga silahkan. Ya. Jangan sampai kemudian ini menjadikan perdebatan yang panjang. Sehingga kemudian membuat si jenazah lama untuk diurus. Kemudian setelah itu ya tinggal kita bungkus ya jenazahnya. Ya. Kalau memang tadi belum sempat disisir belum sempat dikepang. Maka di saat di atas kain kafan itu. Maka silahkan disisir kemudian dikepang rambutnya menjadi tiga kunciran. Ya. Bagi wanita. Yang laki-laki ya cukup disisir saja ke belakang. Dan juga tidak ada keharusan apalagi untuk jenazah wanita. Dibedakilah. Dikasih lipstick. Dikasih apa segala macam. Ini enggak ada. Ya. Ini tidak ada tuntunan seperti itu. Lalu kemudian langsung dibungkus. Ya. Diikat. Sebagaimana nanti insya Allah kita praktekkan. Setelah itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Setelah kita mengkafani. Baru kemudian kita ya sebelum setelah mengkafanikan biasanya disolatkan. Tapi sebelum menyolatkan disini dibahas tentang bagaimana kita membawa jenazah. Ya. Jadi membawa jenazah ini. Ini juga adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Dan bahkan menjadi salah satu hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Ya. Dan kemudian yang paling afdol membawa jenazah itu dipikul. Ini yang paling afdolnya. Namun kemudian kalau misalkan ada alasan Ustadz makamnya jauh. Ya. Makamnya jauh. Atau mungkin jalannya sulit ke sana. Harus pakai kendaraan. Maka ya boleh silahkan pakai kendaraan. Tapi pada asalnya adalah dengan menggunakan atau dipikul. Ya. Tapi kalau seandainya jauh dan alasan-alasan lainnya. Maka boleh dengan menggunakan kendaraan. Dan di saat kita membawa jenazah ini. Disunahkan untuk bersegera. Jadi jalannya itu jalan cepat. Jadi tidak santai jalannya. Jalannya jalan cepat. Tapi juga jangan terlalu cepat. Nanti bisa jatuh ini jenazahnya gitu. Ada guncangan gitu kan. Nanti dihubung-hubungkan lagi nih. Ini azab orang yang apa misalkan gitu. Jadi intinya kita jalannya harus cepat. Tapi tetap cepat yang terukur. Nah kemudian. Di saat kita membawa jenazah. Itu ada adab-adabnya bu. Bapak. Ada adabnya. Pertama. Di saat kita mengiringi jenazah. Afdolnya kita mengikut di belakang jenazah. Walaupun pada asalnya boleh. Kita mau jalannya di depan jenazah. Atau di samping kanan kiri. Atau di belakangnya boleh. Oke. Tapi yang paling afdol adanya adalah di belakang jenazah. Jadi kalau kita iring-iringan jenazah. Jenazah posisi paling depan. Ada pun yang mengiringi di belakang. Karena apa? Karena kan disini syariatnya adalah itibaul janais. Yaitu mengikut jenazah. Yang namanya mengikut kan di belakang atau di depan. Di belakang tentunya. Jadi sunahnya kita di belakang. Di belakang. Kemudian juga. Ketika kita membawa jenazah. Maka dilarang kita sertakan bawa semacam obor atau bukur-bukur. Kalau di Arab itu biasa ada bukur. Ya mungkin bahasa kita kayak semacam kemenyan gitu ya. Jadi sesuatu yang berasap atau pakai api. Ini biasa kebiasaan orang-orang kafir gitu. Orang-orang di Tiongkok biasa kan pakai semacam yang kayak kembang api gitu. Tapi keluar asap apa namanya itu? Dupa. Iya. Dupa. Nah ini gak boleh. Karena ini kebiasaan orang-orang kafir. Apalagi kemudian pakai bawa api dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Kemudian juga. Adapnya adalah ketika kita mengiringi jenazah. Kita harus diam. Tidak mengeluarkan suara. Dan masing-masing kita merenung bahwasannya suatu saat kita nih yang diangkat jenazah. Suatu saat kita sebagai jenazah. Jadi kita harus merenung di situ. Kita harus diam. Seperti ada seekor burung mencelok di kepala kita. Yang kita tidak mau burung itu terbang. Kita diam gitu. Dan tidak boleh kemudian kita melakukan amalan-amalan tertentu. Atau mengucapkan bacaan-bacaan tertentu. Dan kita dapati di masyarakat kita. Masya Allah seperti itu kan. Sambil jalan baca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau subhanallah alhamdulillah. La ilaha illallah allahu akbar. Terus yang lain ikutan. Subhanallah alhamdulillah. Ini tidak boleh. Bahkan ini adalah bagian dari kebiasaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Biasa dalam ketika mereka mengiringi jenazah. Dia pakai ritual-ritual tertentu. Berteriak mengucapkan mantra-mantra tertentu. Yang Islam diperintahkan untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang kafir. Dan kita harus tenang. Harus hudu. Harus diam ketika. Ketika itu tidak boleh mengeluarkan suara. Apalagi dengan membaca-baca sesuatu. Misalkan salawat. Atau doa-doa. Atau zikir-zikir tertentu. Kalau ditanya. Emang tidak boleh salawat? Boleh salawat. Emang tidak boleh zikir? Boleh. Emang tidak boleh doa? Boleh. Tapi tempatnya. Harus disesuaikan. Kalau misalkan kita. Mau makan. Terus kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'i. Terus makan. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Saya doa loh bu. Doa. Bagus ini doa. Artinya ya Allah. Saya berlindung dari gangguan jin laki-laki dan wanita. Bagus artinya. Kenapa ibu-ibu mengingkari? Iya ustaz itu bagus. Tapi tempatnya enggak cocok. Karena itu doa kapan? Doa masuk WC. Orang ini mau makan. Nah ini sama seperti ini. Salawat boleh enggak? Boleh. Bagus enggak? Bagus. Zikir bagus enggak? Bagus. Doa bagus. Tapi tempatnya enggak cocok. Karena di momen itu. Yang diperintahkan oleh Rasul. Yang dicontohkan oleh Rasul adalah kita tenang. Diam. Tanpa suara. Tapi kita bergerak. Ayo jalan. Segera nih. Membawa jenazah ke pemakaman. Jangan kemudian. Kita ribut dengan suara zikir ini. Zikir. Zikir itu. Kemudian juga. Ada mujulusil musyayyin qablawadil jenazah. Ketika kita sudah masuk ke pemakaman. Kita disunakan untuk berdoa. Ketika kita lewat pemakaman. Atau masuk ke pemakaman. Apa doanya bu? Pak. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Nas'alullah halana walakumul afiyah. Hafal semuanya insya'Allah. Selama ini hafalnya apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya itu aja kan. Sama saya juga dulu cuma itu bu. Inilah perlunya kita belajar. Kita belajar. Nah kemudian adabnya. Ketika kita masuk ke pemakaman setelah baca doa tadi. Kita lepas alas kaki. Bahkan Rasul sempat marah ketika melihat salah seorang ketika masuk ke pemakaman. Masih pakai alas kaki. Bahkan Rasul langsung samper lepasin tuh alas kakinya. Jadi kita nyeker masuk ke dalam pemakaman. Area pemakaman. Tapi Ustadz di dalam pemakaman itu banyak durinya. Banyak rumput-rumput yang kemudian banyak durinya. Atau banyak beling misalkan. Oh ya sudah. Gak apa-apa pakai. Tetap pakai alas kakinya. Karena ada alasan mudorot disitu kan. Kalau misalkan susah dengan tidak memakai alas kaki ya sudah. Tetap pakai alas kaki. Tapi kalau misalkan ini pemakamannya bersih, aman gitu kan. Gak ada duri, gak ada beling gitu kan. Ya sudah pada asalnya kita disunahkan melepas alas kaki. Nanti kotor kakinya. Ya sudah nanti cuci kaki lagi gitu. Nanti cuci, cuci kaki. Kemudian juga sampai di pemakaman. Maka para pengantarnya jangan dulu ikut duduk. Sebelum si jenazah ini dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Jadi jangan kita duduk. Yang ngantarnya jangan duduk. Ketika jenazah sudah masuk liang lahat. Baru kemudian kita dibolehkan untuk duduk atau jongkok disitu. Kemudian setelah itu bagaimana cara menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Hukumnya fardu kifaya. Dan ini ibadah bu. Ini ibadah yang terbesar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda siapa yang mengikuti jenazah dari rumahnya. Sampai menyolatkannya. Maka dia dapat pahala satu kirot. Dan kalau dia ikut sampai mengantarkannya ke pemakaman. Maka dia dapat dua kirot kata Rasul. Dan sahabat nanya. Ya Rasul satu kirot itu apa? Maka beliau mengatakan satu kirot itu adalah senilai atau sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Bagi para jenazah yang pernah pergi umroh biasanya ada siti tur ketika di Madinah ya ke tempat Uhud. Di sana gunungnya luar biasa besar sekali. Dan kita ikut sholatkan pahalanya sebesar gunung Uhud. Yang tentu itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan kalau seandainya kita sampai ikut ke pemakaman pahalanya sampai dua buah gunung Uhud besarnya. Yang itu juga pasti lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sehingga seharusnya kita semua berlomba-lomba untuk itu. Ketika diumumkan misalkan ada yang meninggal. Ah gak kenal. Akhirnya kemudian kita tidak menyolatkan. Justru kita berlomba-lomba. Kita haus akan pahala itu. Mau kenal mau tidak. Yang penting selagi dia muslim itu menjadi kewajiban kita. Yuk kita datang. Ah itu mah yang meninggal orang miskin. Enggak ada amplopnya. Jangan begitu. Ini gara-gara perilaku orang kasih amplop. Ya memang tujuannya niatnya baik. Ucapan terima kasih. Tapi kita dalam beragama itu niat baik saja tidak cukup. Karena dalam beribadah harus ada dua syarat kan. Ikhlas yaitu niat baik. Dan mengikuti contoh rosul. Ada gak rosul kasih contoh yang sholat berjamah, sholat jenazah. Kemudian dikasih uang, dikasih amplop. Kan gak ada. Apalagi ini adalah ibadah. Kita berharap dari setiap kaum muslimin yang ikut menyolatkan itu. Kan semuanya mendoakan. Kita berharap doanya diterima oleh Allah. Sehingga bermanfaat untuk mayid. Kalau kita kasih duit. Kita kasih amplop. Ilang keikhlasannya. Akhirnya orang yang datang karena ngarepin amplop ini. Sehingga akhirnya doanya gak sampai. Tidak bermanfaat untuk mayid. Mayid. Tujuan awalnya dia sayang sama mayid. Si keluarga ini. Berharap supaya banyak orang yang nyolatin. Tapi ternyata gak sampai pahalanya. Karena rata-rata tidak. Tidak ikhlas karena mengharapkan amplop. Maka seharusnya. Tanpa ada iming-iming amplop. Juga Allah dan Rasulnya sudah kasih iming-iming yang jauh lebih baik dari itu. Surga. Maka kita berlomba-lomba. Ketika diumumkan. Fulan meninggal. Akan disolatkan jam sekian. Walaupun gak kenal. Datang. Lillahi ta'ala. Dan ini kewajiban bagi kita. Dan bahkan masalah untuk kita. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita solat jenazah. Solat jenazah pada asalnya. Bapak ibu. Afdolnya dilakukan di tanah lapang. Bukan di dalam masjid. Atau dalam bahasa syari'inya. Namanya mushollah. Dan ini beda ya. Mushollah dalam bahasa kita. Dengan mushollah dalam bahasa syari'i beda. Kalau mushollah dalam bahasa kita. Artinya adalah. Tempat solat kecil. Yang gak ada solat jumatnya. Ya kan. Mushollah. Tajub. Atau langgar. Kalau Jakarta bilang. Tapi kalau mushollah dalam definisi syari'i. Itu adalah tanah lapang terbuka. Yang biasa dipakai untuk solat id. Dipakai untuk solat istisqoh. Dipakai untuk solat jenazah. Itu namanya mushollah. Itu namanya mushollah. Nah makanya kalau kita misalkan bangun masjid atau segala macam. Maka usahakan ada. Kalau memang lahannya luas. Disiapkan juga lapangan di sebelahnya. Yang dihususkan misalkan untuk solat id. Untuk solat jenazah. Dan di Arab Saudi rata-rata begitu. Masjid-masjid. Biasanya mereka di samping masjidnya. Ada tanah lapangnya. Atau di belakang masjidnya ada tanah lapangnya. Yang memang dihususkan untuk solat id. Atau solat jenazah. Ini pada asalnya. Afdolnya demikian Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya. Ustaz gimana. Kalau misalkan di masjid. Boleh. Ya boleh. Tidak terlarang. Tapi kalau misalkan ada pilihan. Yang lebih afdol adalah di tanah lapang. Ya tanah lapang itu bukan maksudnya lapangan bola. Bukan. Tapi tanah terbuka gitu. Apakah itu dipakai main bola atau enggak. Ya silahkan. Yang penting tanah terbuka. Yang bisa dipakai untuk solat jenazah. Kalau misalkan di rumah. Boleh enggak? Boleh. Silahkan. Boleh. Misalkan ada mungkin keluarga yang enggak bisa ikut ke masjid menyolatkannya. Udah deh disolatkan dulu di rumah gitu kan. Sama keluarga yang memang enggak bisa keluar gitu. Ya udah silahkan. Gak apa-apa. Ya tapi afdolnya dilakukan di tanah lapang. Kemudian gimana posisi imam. Ya posisi imam. Kalau seandainya jenazahnya laki-laki. Maka posisi imamnya di bagian kepala. Di bagian kepala si mayid. Ya jadi misalkan ini mayid. Ini kepalanya. Dan ini mayidnya laki-laki. Maka posisi imam di sini. Qiblat di sana. Ya posisi imam di sini. Kalau jenazahnya perempuan. Maka posisi imam di bagian tengahnya. Di bagian pinggang si jenazahnya. Faham ini? Kalau seandainya jenazahnya ada banyak. Gimana Ustadz? Ada jenazah laki-laki. Ada jenazah perempuan. Maka jenazah yang perempuan. Posisinya lebih mendekat kepada Qiblat. Ini jenazah laki-laki lebih mendekat kepada imamnya. Nah posisi imam berarti di mana? Posisi imam di kepala laki-laki kan? Sehingga kemudian si jenazah wanita diposisikan seperti ini. Jadi pinggangnya si jenazah wanita sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Sehingga kemudian imamnya berdiri di selurusan kepala jenazah laki-laki. Sekaligus selurusan pinggang jenazah wanita. Jadi seperti itu. Kemudian jumlah safnya paling afdol adalah tiga sof. Tiga sof. Ustadz yang ikut nyolatkan cuma tiga orang. Yang ikut sholat jenazah cuma tiga orang. Jadi bikin berapa sof? Bikin tiga sof. Jadi satu sofnya satu orang. Kalau misalkan ternyata memberudak banyak sekali yang ikut menyolatkan. Maka boleh lebih dari tiga. Tiga sof. Tapi pada asalnya tiga. Tiga sof. Walaupun mungkin tidak full satu sofnya. Boleh. Seperti yang tadi kita katakan. Kalaupun ada jamahnya cuma tiga. Maka tetap dibikin tiga sof. Kemudian para jamah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini saya singkat-singkat saja. Saya pilihkan pembahasan-pembahasan yang bisa mewakili. Agar mudah difahami. Berikutnya adalah tentang tata cara sholat jenazahnya. Jadi sholat jenazah itu bisa dilakukan dengan empat kali takbir. Bisa juga lima kali takbir. Bisa juga tujuh. Dan dalam riwayat lain bisa juga enam. Bisa juga sembilan takbir. Cuma yang memang yang familiar di kita biasanya empat kali. Empat kali takbir. Dan insya Allah semuanya sunnah. Dan takbir yang pertama. Kita mengangkat tangan seperti halnya kita mau sholat. Istilahnya takbiratul ihram. Dan sebelumnya kita niat. Niat menyolatkan jenazah. Gimana niat sholat jenazah? Ada yang hafal? Niat sholat jenazah? Usolli sholat al-janazah. Ini tidak ada niatan seperti itu. Niat cukup di dalam hati. Di dalam hati. Tidak perlu ada lafaz niatnya. Karena arti kata niat saja adalah sesuatu yang timbul dari dalam hati. Bukan sesuatu yang timbul dari lisannya. Jadi cukup dalam hati saja. Maka hadir hati kita. Kerteg hati kita. Untuk menyolatkan jenazah karena Allah. Maka itu yang disebut dengan niat. Kemudian Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Nah ketika setelah takbiratul ihram. Tidak ada doa iftitah. Tidak ada baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Atau misalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Tidak ada. Langsung baca al-fatihah. Jadi ketika Allahu Akbar. A'udzubillahimna syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya sampai. Waladhalin. Ada baca ayatnya enggak? Enggak perlu. Enggak perlu baca ayat. Cukup baca surat al-fatihah. Setelah itu kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbir kedua. Allahu Akbar. Takbir kedua kita membaca salawat. Baca salawat. Dan salawat yang terbaik adalah salawat seperti di saat kita tashahud. Salat. Itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimuhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alimrahim. Inna ka hamidum majid. Kok enggak pakai sayidina Ustaz? Yang paling tepat. Yang paling rojih. Adalah tidak pakai sayidina. Berarti enggak sopan dong. Kita manggil Muhammad aja. Enggak pakai sayidina. Di kita kalau manggil bapak. Manggil namanya aja. Pasti dilepakkan. Mesti dimarahin gitu kan. Harus pakai manggil ayah gitu kan. Ini sama Rasul. Masa manggil nama aja gitu kan. Ya perlu diketahui. Mungkin kultur kita berbeda. Di Arab. Anak-anak manggil bapaknya. Kadang manggil nama aja gitu kan. Eh soleh. Eh Muhammad gitu kan. Biasa di sana. Kalau di kita ya memang dimarahin gitu kan. Terus yang kedua memang Rasul mencontohkan. Allahumma salli ala Muhammad. Rasul mengajarkannya demikian. Kalau seandainya dengan kata sayidina baik. Pasti Rasul sudah mengabarkan. Kan enggak mungkin Rasul. Ya kalaupun Rasul lupa. Enggak mungkin Allah lupakan begitu. Pasti dijelaskan. Ya ternyata tidak ada penjelasan. Jadi cukup. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala Ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim. Wa ala Ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Dan seterusnya. Sampai akhir ya. Baca salawat. Setelah itu takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Nah di takbir yang ketiga ini kita baca doa. Dan untuk doa ada banyak versinya. Yang mungkin yang bisa kita hafal. Ya selama ini yang familiar yang sering kita baca adalah. Atau ada doa-doa yang lainnya. Yang silahkan ya bisa kita hafal. Ya ini adalah doa ketika. Setelah takbir ke ketiga. Nah kemudian ada pun ucapan. Allahumma gfirlahu. Kalau jenazahnya perempuan. Boleh enggak diganti domirnya menjadi Allahumma gfirlaha. Ya ini para ulama khilaf pendapat. Ada di antara mereka mengatakan. Iya diganti. Harus diganti dengan Allahumma gfirlaha. Warhamha wa'afiha wa'afuanha. Tapi sebagian ulama. Dan ini saya lebih cenderung kesini. Ke pendapat ini. Yaitu tidak perlu diganti. Berpendapat tidak perlu diganti. Tetap Allahumma gfirlahu. Karena domir hu disini. Ya Allah ampunilah dia. Hu disini. Hiya disini. Kembalinya bukan kepada jenis kelamin. Si jenazah ini. Tetapi kembalinya kepada kata mayyit. Yang mayyit itu kalau dalam bahasa Arab. Dia adalah isim yang mudhakar. Yang dia apa namanya. Mel. Apa namanya statusnya. Atau jenis kelaminnya laki-laki. Ya mayyit. Jadi mau laki-laki atau perempuan. Tetap dikatakan mayyit. Nah mayyit ini mudhakar. Sehingga kemudian. Kata gantinya hu. Allahumma gfirlahu. Warhamhu wa'afihi wa'uanhu. Dan seterusnya. Setelah itu takbir yang ketiga. Takbir yang keempat. Boleh kita diam sejenak. Langsung setelah itu salam. Boleh juga kita menambah doa yang lainnya. Boleh doa dengan doa apa saja yang kita kandaki. Kemudian baru setelah itu salam. Nah di dalam hal ini. Para jamaah sekalian. Tadi takbir. Takbir. Di dalam sholat jenazah. Takbir yang pertama. Wajib hukumnya. Takbiratul ihram. Bahkan tidak sah sholatnya kalau tidak takbir ihram di awal tadi. Ada pun para ulama berselisih pendapat tentang takbir kedua, ketiga dan keempat. Apakah wajib mengangkat tangan. Kalau yang pertama tadi mengangkat tangan. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan tidak perlu mengangkat tangan. Cukup mengucapkan Allahu Akbar. Tapi tangannya tetap tidak diangkat. Atau tetap posisi seperti ini tadi. Ada sebagian yang lain mengatakan tetap diangkat. Dan insyaAllah ini masalah luas. Boleh misalkan kita setelah baca Alhamdulillah. Waladhalin. Kemudian Allahu Akbar. Atau boleh juga Allahu Akbar. Tangannya tetap diam sini. Boleh dua-duanya insyaAllah. Dan kemudian ketika salam juga. Apakah salamnya dua kali seperti sholat biasa atau cukup satu kali. Sebagian ulama mengatakan cukup satu kali. Dan sebagian yang lain cukup dua. Apa boleh dua? Dua kali. Jadi ini insyaAllah juga masalahnya luas. Ya boleh kita satu kali. Ke kanan saja. Boleh juga ke kanan dan ke kiri. Allahu'alam biswab. Ini dia tentang bagaimana tata cara menyolatkan jenazah. Mudah-mudahan nanti insyaAllah juga berkesempatan kita mempraktekannya. Berikutnya adalah memakamkan jenazah. Memakamkan mayyid. Hukumnya sama seperti tadi. Yaitu fartu kifayah. Dan banyak hadith Rasulullah SAW. Yang memerintahkan kepada kita untuk menguburkan jenazah. Bahkan orang kafir pun. Kalau seandainya tidak ada yang memakamkan. Ya sama sekali tidak ada yang memakamkan. Maka menjadi kewajiban kita juga untuk memakamkan dia. Ya cuma bedanya kalau orang kafir. Tidak perlu dimandikan. Ya tidak perlu disolatkan. Sebagaimana halnya jenazah muslim. Dan ini sebagaimana Rasul perintahkan kepada Ali bin Abi Talib. Ketika ayah beliau meninggal. Abu Talib. Maka Rasul perintahkan kepada Ali bin Abi Talib. Idhamfawarih. Waya Ali bin Abi Talib. Fa'inna abaka qadmat. Ayah kamu sudah meninggal. Idhamfawarih. Pergilah dan kuburkan ayahmu. Kemudian Ali bin Abi Talib mengatakan. Ya Rasulullah fa'inna humata kafiron. Ya Rasul. Ini bapak saya mati dalam keadaan kafir. Lalu kemudian Rasul mengatakan. Idhamfawarih. Pergi. Kuburkan dia. Maka kemudian langsung dikuburkan. Dan kemudian tidak disolatkan. Tidak dimandikan. Langsung dikuburkan. Ini jenazah kafir saja begitu. Apalagi jenazah muslim. Tentang syariat pemakaman. Kemudian di dalam menguburkan jenazah. Pertama yang perlu diperhatikan. Adalah bahwasannya. Kita di dalam membuat atau menggali makam. Disunahkan untuk memperdalam. Tujuannya adalah agar tidak bau sampai keluar. Dan juga alasannya agar ketika misalkan khawatir ada binatang buas. Ngorek-ngorek. Sehingga kemudian mencapai ke jenazah. Jadi diusahakan agak dalam. Dan Alhamdulillah selama ini. Ya standar yang digunakan oleh orang-orang kita. Untuk menggali ya cukup dalam. Itu sudah cukup. Apalagi kemudian ada lahatnya gitu ya. Kemudian ya juzufil qabri al-lahad wasyak. Nah kemudian di dalam kita menggali makam. Boleh nanti di bagian bawahnya. Boleh menggali lahat. Boleh juga syak. Apa maksudnya? Ini ada alat peraganya. Boleh dibantu lah ya. Ya ini kita anggap sebagai makam ya. Ini kita lihat dari atas ya. Nah ini kita gali makam kanan-kiri. Nah di saat kita membuat lobang kecil di bagian tengah. Ini lobang kecil di bagian tengah. Ini namanya syak. Ini namanya syak pun. Nah ini boleh kita seperti ini. Menggali makamnya. Dan boleh juga kita menggalinya dengan digali lahat. Wah ini. Makamnya lebih gendut ini. Ya. Yang namanya lahat itu. Kelihatan gak? Atau dari sini ya. Ya ini bagian yang menjorok ke depan ini. Ini namanya lahat. Jadi kalau misalkan ada orang bilang liang lahat. Liang lahat itu ini maksudnya. Bukan ininya. Ini mah liang kubur namanya. Ada pun liang lahat ininya. Tempat memposisikan si jenazahnya. Ini namanya lahat. Kalau di tengah tadi namanya apa? Syak. Kalau di pinggir bagian depannya. Bagian kiblat namanya lahat. Dan yang paling afdol adalah lahat. Dan alhamdulillah di Indonesia. Ya rata-rata di saat menguburkan orang dibuat lahatnya seperti ini. Bukan syak seperti yang tadi. Tapi kalaupun misalkan ada yang mau pakai syak. Ya boleh gak apa-apa. Gak terlarang. Tapi yang paling afdol adalah. Adalah membuat lahatnya. Kemudian. Yang kedua adalah. Atau yang berikutnya adalah. Tidak boleh seorang wanita. Dan ikut menguburkan jenazah. Gak boleh. Ada pun misalkan wanita. Ikut mengiringi jenazah. Ikut ke pemakaman. Maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau si wanita gak ngamuk-ngamuk. Kalau si wanita. Tidak bertambah kesedihannya. Makruh. Tapi kalau bertambah kesedihannya. Sampai ngamuk-ngamuk. Jadi haram hukumnya. Ya. Perhatikan ya. Apalagi wanita kan. Ya lemah orangnya gitu. Dia pengen. Pengen ikut sampai ngiringi ke pemakaman. Bahkan sampai udah dikubur. Dia masih diem disitu. Ini bisa jadi haram. Maka lebih amannya wanita udah di rumah saja lah. Gak usah ikut ke pemakaman. Panas. Panas. Gak usah. Ya khawatir nanti tambah sedih. Khawatir nanti sulit move on-nya. Istilah orang sekarang tuh ya. Sulit move on-nya. Tambah sedih. Tambah sedih. Akhirnya meratap. Ya ini sesuatu yang dikhawatirkan. Ya jadi pada asalnya. Kalau si wanita tidak melakukan kemahsiatan. Tidak meratap. Tidak bersedih berlebihan. Tidak bertambah kesedihannya. Pada asalnya hukumnya makruh. Apalagi kalau sampai. Dia kemudian bertambah. Kesedihannya bisa jadi haram. Dan kemudian si wanita juga tidak boleh. Kemudian dia turut memakamkan. Ya misalkan ikut ngangkat jenazahnya. Ikut masuk ke dalam kuburnya. Nampung jenazahnya. Ini gak boleh. Kenapa? Karena wanita pada asalnya lemah. Ya tenaganya lemah. Dan juga khawatir nanti tersingkap auratnya. Ya ketika dia proses. Ikut serta dalam memakamkan jenazah. Kemudian siapa yang paling berhak. Untuk memakamkan jenazah. Ya sama seperti halnya memandikan tadi. Yang paling berhak adalah. Orang yang paling terdekat hubungan. Hubungan kekeluargaannya. Kemudian. Ada pun yang memasukkan jenazah wanita. Ya kalau jenazahnya wanita. Ya ini tentu mahrumnya. Ya ini kalau ada. Dan paling utama adalah suaminya. Ya tapi kalau seandainya semua itu gak ada. Maka boleh dari pihak. Pihak lain yang memang dia faham. Tentang syariat bagaimana cara memakamkan yang. Yang benar. Kemudian juga. Orang yang ikut serta menguburkan jenazah. Ini perlu diperhatikan. Adalah orang. Yang ketika malam harinya. Tidak menggauli istrinya. Ya jadi dia ikut masuk ke dalam kuburan. Ikut. Mengangkat jenazahnya. Memasukkan keliang lahatnya. Ini sebaiknya adalah orang. Yang semalamnya tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Kenapa begitu Ustadz? Perintah Rasul begitu. Ya perintah Rasul. Demikian. Dan bahkan beberapa hari yang lalu. Ketika saya ngisi kajian di Jakarta. Ada salah satu jamaah. Dia cerita. Bahwasannya saya membaca Ustadz. Ternyata ada hasil penelitian dari dokter. Tentang kenapa Rasul melarang orang yang malamnya hubungan biologis dengan istrinya. Kemudian kenapa dilarang untuk turut serta menguburkan jenazah. Ternyata katanya. Seseorang yang malam harinya habis hubungan biologis itu. Dia ada pori-porinya terbuka atau ada bagian apanya. Yang kemudian dia mudah untuk menerima bakteri atau virus. Dari orang yang mati. Dari orang yang meninggal. Sehingga dia mudah untuk tertular. Mudah untuk terkena penyakit itu. Ya Masya Allah kalau memang benar penelitian ini. Ya Masya Allah wahyu. Perkataan Rasulullah SAW adalah wahyu. Selain memang ini adalah diperintahkan oleh Rasul. Dan juga ternyata ada masalahat duniawinya. Kemudian. Sifat wadil mayat filqabr. Bagaimana sifat kita. Di dalam memasukkan mayat ke dalam kuburan. Mana tadi yang syak. Ya ini kita anggap makamnya. Dan kita anggap bagian Qiblat kemana. Qiblat ke sana. Nah berarti kalau Qiblat ke sana. Bagian kepala di sini. Bagian kaki di sini. Betul gak? Ya. Nah sunnahnya adalah. Di dalam memasukkan jenazah. Memasukkannya dari arah kakinya. Jadi kita naruh jenazahnya itu di sini. Karena ini pakai tandu ya. Oh iya ini ada jenazah. Ini jenazah masih seger ini. Ya ini jenazah ini bagian kepala. Ini bagian kakinya. Jadi kita pakai tandu. Pakai tandu. Seperti ini. Jadi tandunya ditaruh di sini. Tandu dari jenazahnya. Dan memasukkan jenazahnya dari sini. Ini afdolnya begini. Memasukkan jenazahnya dari arah kakinya. Ya tentu bagian kepala dulu. Kepalanya kan seharus sebelah sini. Baru kemudian diletakkan di disyak. Kalau memang syak. Kalau lahat berarti di sebelah sini. Yang penting masukkannya dari sini. Itu kalau memungkinkan. Ustadz disini rata-rata makam udah full penuh. Jadi mau taruh disini. Ini kuburan orang di tembok lagi. Susah naruh tandu disitu. Ya sudah. Berarti mudahnya lewat mana? Ya rata-rata lewat sini kan? Ya sudah gak apa-apa. Ya kita bicara yang afdolnya. Afdolnya lewat sini. Tapi kalau tidak memungkinkan. Ya sudah. Mau lewat mana aja? Gak apa-apa. Berarti kan kondisinya tidak memungkinkan. Faham ini ya? Iya. Berikutnya. Ketika jenazah dimasukkan. Apakah itu ke dalam syak. Ini syak. Atau ke dalam lahat. Maka dia dimiringkan ke arah kanannya. Ya. Jadi kita katakan kiblat di arah sini. Ya. Maka dia dimiringkan. Kan dia asalnya posisinya begini. Kalau celentang ya. Bapak-bapak kelihatan ya. Kalau celentang posisinya begini. Maka dia dimiringkan ke sebelah kanannya. Miring seperti ini. Ya. Jadi wajahnya menghadap ke kiblat. Sama seperti sunnahnya ketika kita tidur. Tidur sunnahnya kan menghadap kiblat. Dengan posisi miring di sebelah kanan. Ya. Jadi seperti ini posisi. Baik dia syak maupun lahat. Posisinya seperti ini. Kemudian. Orang yang meletakkan jenazah. Ya. Ketika sudah disambut. Ya. Jenazahnya kita misalkan dalam kuburan. Dalam lubang kuburannya. Kita sambut nih jenazahnya. Dan ketika kita. Mau masukkan ke dalam lahat. Atau ke dalam syaknya. Maka disunnahkan membaca. Bismillahi wa'ala millati rasulillah. Atau bismillahi wa'ala sunnati rasulillah. Ya. Kemudian kita letakkan pelan-pelan. Ya. Jangan kasar. Jangan langsung main lempar aja gitu kan. Pelan-pelan. Hal yustar qabral mar'ah bithaubin min'ayunin nadirin. Apakah perlu kuburannya ditutup pakai kain untuk jenazah perempuan. Kalau memang diperlukan bagus. Ya. Jadi. Di saat proses menguburkan. Ada bagian orang di atas kuburan. Dia pakai kain gitu. Nutupin. Bukan nutupin karena panas. Bukan. Tapi nutupin. Agar para hadirin gak melihat. Karena khawatir tersingkap aurat si jenazah wanita ini. Paham ya. Dan itu juga diperlukan. Kemudian. Yustahabu ayah tuwa minaturabi salatah hasawat. Biyadihi ba'dal farag min saddi al-lahad. Nah setelah kita masukkan jenazah ke dalam lahad. Ya. Maka kemudian. Disunahkan kita mengambil tiga. Tiga raupan tanah. Ya. Ambil tiga raupan tanah. Boleh kita kepal-kepal boleh. Atau misalnya kita ambil aja. Raupan gini. Kemudian kita. Lemparkan ke bagian kepala si jenazah. Setelah si jenazah ini ditutup dari liang lahatnya. Dari liang lahatnya ya ditutup. Kemudian kita ambil tanah. Satu. Dua. Tiga. Atau. Satu. Dikepal-kepal. Ambil lagi kepal-kepal. Dua. Ambil lagi kepal-kepal. Tiga. Setelah itu pergi. Ya. Masing-masing begitu. Kalau misalkan semua yang hadir sudah melakukan gitu. Ternyata masih. Masih celong nih kuburannya. Yaudah itu petugas penggali kuburan. Ya untuk menimbun semuanya sampai benar-benar rapat. Yustahabu raf'ul qabri anil ardi qalilan. Kemudian ketika kita menimbun kuburnya. Disunahkan kuburannya ditinggikan. Ditinggikan. Dan dalam hadir disebutkan musannaman. Yaitu dibuat gundukan. Kurang lebih setinggi satu jengkal. Ya. Dan caranya boleh digundukan seperti itu. Gundukan satu jengkal. Atau boleh juga dibikin kotak kayak atap. Ya. Kayak atap yang kotak gitu. Ya tapi intinya tingginya tidak boleh lebih dari satu jengkal. Kemudian diberi tanda. Di bagian kepalanya. Ya sudah ditutup semuanya. Sudah ditinggikan satu jengkal tanahnya. Kemudian di bagian kepala kuburan ini. Dikasih tanda dengan batu. Bukan dengan kayu. Ya. Kalau dengan kayu. Ya namanya kayu. Nggak tahan lama kan. Jadi disunahkan dengan batu. Untuk memberi tanda. Agar suatu saat misalkan ada. Di antara keluarganya yang meninggal. Ingin dikuburkan di dekatnya. Ya sekedar untuk tanda saja. Bahwa ini kuburan orang tua kita. Atau ini kuburan anak kita. Dan seterusnya. Suatu saat nanti. Siapa yang meninggal di antara keluarganya yang lain. Bisa dikuburkan di dekatnya. Ya. Dan kemudian tanda ini. Tidak boleh diukir-ukir. Tidak boleh dikasih. Ditulis-tulis. Apalagi ditulis. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anamu Rasulullah. Telah meninggal. Fulan tanggal sekian. Lahirnya tanggal sekian. Ya. Dan seterusnya. Sampai panjang jadi kayak buku disitu gitu. Nggak perlu. Ya nggak perlu. Karena ini menyelisihi syariat. Bahkan ini termasuk dosa. Dosa besar. Apalagi kalau sampai di tembok. Ya Bapak Ibu. Jangan ya. Walaupun memang di tempat kita. Ini sudah hal yang biasa. Tapi ini kemungkaran. Nggak boleh. Salah satu bentuk sayang kita sama orang tua yang sudah meninggal. Atau sama keluarga yang sudah meninggal. Bukan dengan cara menembok kuburannya. Bukan dengan cara dibikin apa namanya rumah-rumahan di kuburannya. Bukan dengan cara misalkan batu nisannya dari marmer yang harga berapa ratus juta. Bukan. Itu sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada mayat dalam kubur. Kalau memang dia adalah ahli masyarakat tetap diazab dalam kuburnya. Nggak berpengaruh sama sekali. Daripada biaya kita keluar untuk itu jutaan. Bagus kita sodakohkan atas nama mayat. Bermanfaat nyampe pahalanya. Dan ini yang sebenar-benar cara berbakti kita sama orang tua yang sudah meninggal. Ah Ustaz nguburin manusia kayak nguburin kucing. Loh. Rasul ngajarin begitu. Karena ajaran Islam tidak memberatkan. Ajaran Islam memberikan kemudahan bagi kita. Jadi cukup dikuburkan begitu. Ya kalaupun memang misalkan ini ada keringanan. Kalaupun misalkan ini khawatir tanahnya dikorek-korek sama binatang buas atau apa. Bolehlah di bagian gundukannya ditutup dengan kerikil misalkan. Dengan batu sprit apa segala macam itu bolehlah silakan. Kemudian di bagian kepalanya dikasih tanda pakai batu bata atau batu yang biasa gitu kan. Tidak apa-apa tapi jangan ditulis, jangan diukir. Hanya sekedar untuk tanda. Dan sama sekali tidak ada hubungannya. Orang yang ini kuburan si Fulan nih. Anak-anaknya pada kemana nih. Kuburannya begitu saja. Tidak ditembok, tidak dimarmer, tidak begini. Padahal anak-anaknya kaya. Bukan begitu cara berbakti sama orang tua yang sudah meninggal. Karena tidak akan sampai. Tidak akan bermanfaat bagi mereka. Justru yang bisa bermanfaat adalah kita bersedak atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Atau kita melakukan ketaatan. Atau kita mendoakannya. Itu yang bisa memberi manfaat. Kemudian juga di saat proses mengubur. Ada sebagian ya saudara-saudara kita. Yang kemudian ketika sudah masuk liang lahat. Maka diazani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira bermanfaat gak untuk mayid? Jawabannya tidak bermanfaat. Karena kalau orang yang ngerti bahasa Arab. Mungkin jadi lucu melihatnya. Ini adan ini seruan untuk sholat. Yang selama ini kita diazani lima kali dalam sehari. Kita gak sholat-sholat. Giliran sudah meninggal diazani di kupingnya lagi. Ini orang udah meninggal gak denger. Nanti kalau mayatnya nyaut kita kaget pada kabur semua. Iya kan? Dan dia sudah meninggal sudah tidak mendapatkan beban syariat lagi. Sudah tidak dibebani sholat lagi. Dia sudah meninggal. Karena syariat sholat itu diperuntukkan bagi yang masih hidup. Yang sudah meninggal gak ada syariat sholat lagi. Makanya ngapain diazani? Ya Ustaz kan mengkiaskan. Sebagaimana dia baru lahir ke dunia diazani ketika meninggal juga diazani. Nah sekarang yang jadi masalah ketika baru lahir diazani juga hadithnya lemah. Hadithnya da'if. Yang sebagian besar ulama katakan bahwasannya itu bukan bagian dari sunnah. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepada kita ketika cucunya Rasul lahir. Hasan dan Hussein. Ada gak Rasul mengazankan? Tidak ada. Sehingga ini juga dipertanyakan. Sudah medalilnya dengan kias. Dan yang dikiaskan dengan dalil yang lemah. Yang itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam beramal. Kemudian ada lagi. Ditalkin. Diajari. Sudah diliang lahat. Sudah mau ditutup liang lahatnya. Wahai fulan. Sebentar lagi akan datang malaikat. Malaikat kubur. Penjaga kubur. Mungkar dan nakir. Kalau ditanya. Man robbuka. Jawab. Robbi Allah. Kalau ditanya man nabiuka. Nabi Allah. Ditanya madinuka. Dini Islam. Ini orang sudah meninggal. Sudah meninggal. Selama ini ketika masih hidup. Kemana aja. Lagi masih hidup. Kita jarang hadir di majlis ilmu. Sehingga kita tidak mempelajari tentang bagaimana nih. Pertanyaan dalam kubur. Kita mempelajari tentang ma'rifatullah. Kita mempelajari tentang ma'rifatun nabi. Kita mempelajari tentang ma'rifatun dinil islam. Kita tidak belajar itu. Tahu-tahu sudah meninggal di bisiki begitu. Apakah dia dengar? Enggak. Dan lagi pula yang bisa menjawab. Atau yang menyebabkan seseorang bisa menjawab di alam kubur. Dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat itu. Bukan karena sebab dia sudah hafal di dunianya. Walaupun di dunia dia sudah belajar. Dia sudah hafal. Gampang. Kayak orang ujian kalau sekolah gitu. Saya sudah hafal. Apal, bopal, maripal, kial. Sudah hafal. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Agamanya islam. Apakah sudah jadi jaminan dengan dia hafal. Kalau bisa menjawab di kuburan? Enggak. Yang menyebabkan Allah mudahkan dia menjawab. Pertanyaan-pertanyaan dalam kubur adalah keimanan dan amal soleh dia. Gitu. Nah jadi jangan salah. Salah kapal. Jadi ketika sudah dimakapan ya sudah. Kita tutup. Dan apakah kemudian ditutup pakai papan? Kalau misalkan ada batu, sebaiknya dengan batu. Untuk menutup lahatnya ini. Karena batu lebih awet. Kalau pakai papan kan sebentar dia rapuh. Makanya biasanya kuburan itu ada yang ngejeblos gitu kan. Karena papannya sudah mulai lapuk. Kemudian turun dia jadi tanah. Kalau ada batu, boleh. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu. Tidak perlu ditutup pakai batu. Atau tidak perlu juga pakai papan. Cukup langsung ditimbun dengan tanah. Dan insya Allah luas dalam masalah ini. Jadi saya rasa itu yang bisa disampaikan. Kemudian satu lagi setelah kita memakamkan. Tidak ada lagi acara-acara ceramah. Tidak ada lagi acara-acara tausiyah ketika itu. Cukup kita mendoakan. Bahkan Rasulullah SAW katakan. Doakanlah saudara kamu ini. Sekarang ini dia lagi ditanya sama malaikat. Mintalah kepada Allah supaya orang ini bisa menjawab pertanyaan malaikat. Rasulullah SAW perintahkan gitu. Berarti kita berdoa masing-masing. Tidak ada kemudian bikin acara. Al-Fatihah. Doa sama-sama panjang lagi. Tidak perlu lagi. Karena doanya sudah tadi di saat kita menyolatkan. Makanya setelah menyolatkan juga tidak ada ritual macam-macam lagi. Langsung kemudian kita angkut. Dan segera kita membawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Itu dia para jamah sekalian. Yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi. Yang ingin kita sampaikan. Tapi memang keterbatasan waktu. Maka untuk saat ini. Pembahasan berikutnya adalah kita praktek. Kita lihat bagaimana nih. Materi-materi yang sudah kita sampaikan. Terus bagaimana prakteknya. Dan nanti insya Allah setelah kita praktek. Kalau memang ada kesempatan waktu. Kita beri peluang untuk kita bertanya jawab. Kalaupun misalkan tidak ada kesempatan. Ya sudah nanti di momen yang lainnya. Kita akan berdiskusi lagi. Allahu'alam bisawab. Jadi bagaimana nih teknisnya? Siapa yang mau jadi jenazah? Ah iya silahkan pak. Apa sudah ditunjuk oleh panitia? Ah sudah sudah ditetapkan oleh panitia. Ya silahkan. Nah yang ibu-ibu bisa lihat dari sini ya. Atau mungkin dari sana bisa. Dari luar itu bisa ya. Ada tembusan ya. Ya boleh mungkin dari sana. Boleh juga dari sini ya. Yang penting tetap dijaga. Jangan sampai terlalu dekat dengan laki-laki.